Assalamualaikum pemirsa, berjumpa di channel Mansur Service kesempatan untuk hari ini saya akan membahas atau membagikan video tentang kerusakan stabilizer ini adalah stabilizer nya ya pemirsa jadi stabilizer ini sebenarnya hidup tapi kinerjanya tidak normal ya pemirsa kerusakannya itu begini pemirsa ini saya coba ya, saya colokin jadi ini saya colokin dulu biar pemirsa tahu ya gini ya pemirsa ya, saya colokin latuk ini latuk ini langsung mentok kesini ini harusnya tidak mentok begini ya pemirsa ya bisa disini ya, bisa gerak kesini seperti itu kan nah ini harusnya, kalau misalkan saya matikan ya saya coba saya matikan harusnya ini kalau dimatikan kalau stabilizer normal ini harusnya turun kesana gitu ataupun sebaliknya lah gitu kan ini saya cabut ya seperti itu bukannya kesana tapi malah balik kesini gitu ini tonton videonya sampai selesai ya pemirsa ya supaya tahu bagaimana cara untuk memperbaiki stabilizer stabilizer atau stafel merek toyosaki ya pemirsa ya tipenya adalah 1000 n ini coba ya saya buka ya supaya supaya lebih jelas ya ini saya buka dulu ya ini sudah kebuka ya pemirsa ya jadi untuk mengenal tata kerja stafel atau stabilizer ya seperti itu ya pemirsa ya jadi harusnya latuk ini kinerjanya adalah contoh misalkan ini saat dicolokin dia akan mencari ya pelatuk ini akan mencari tegangan outputnya yang output ke 220 nya itu dia mencari ya mencari pastinya 220 itu dimana kalau misalkan disini ya disini seperti itu ini harus apa ya bekerja ya jadi misalkan lebih ataupun kurang dia akan bergerak seperti itu jadi untuk menentukan outputnya output 220 nya terus untuk membahas masalah kerusakannya ya pemirsa ya suite ini di suite ini yang rusak pastinya ini pelatuk ini pelatuk ini tidak bisa bekerja dengan benar contoh misalkan seperti tadi yang mentok begini terus ya pemirsa ya seperti itu pertama gini ya pemirsa ya untuk memastikan bahwa suite ini rusak dan tidaknya ini mau saya tes dulu nah itu nyambungkan pemirsa jadi ini kalau misalkan pelatuk ini turun kesini nah dia akan memutus pemirsa sebaliknya pun ini juga seperti itu jadi ini suite yang disini pun juga masih normal ya ini ya saya geser kesini saya geser ya nah putus ya ini saya mentokin putus seperti itu ini kalau saya dorong nyambung kembali sistem kinerinya seperti itu nah ini setelah itu ya mau saya buka ya disini di blok modulnya kalau video yang sudah ada kan stafel atau stabilizer itu normal ya pemirsa ya cuman disitu saya tambahkan untuk charger aki atau charge aki ya pemirsa ya dengan sistemnya juga sangat sederhana dan ini ya pemirsa ya disini adalah warnanya kabel kuning putih merah ya pemirsa ya nah disini kabelnya merah ya kan kuning jadi merahnya ini adalah merah disini ya pemirsa ya kuning ini adalah dibawahnya disini terus yang putih adalah di tengah ya pemirsa ya ini ya dengan ini putih jadi gini pemirsa contoh ya contoh misalkan NPN ini kemasukan arus plus arus plus yang menuju ke sini ini contohnya ini bisa bergerak ke kanan seperti itu ke kanan ya dan jika yang kemasukan tegangan adalah PNP PNP nya makanya akan mengirim tegangan makanya akan bergerak ke kiri seperti itu ya pemirsa ya ataupun sebaliknya ya misalkan NPN ke kiri berarti PNP nya ke kanan seperti itu jadi suite ini mengirim tegangan ke motor ini ya melewati kabel putih ini ya disini relay ini masuk ke motor ya pemirsa ya tapi disini tidak stabilizer ini tidak normal jadi mentoknya kesini terus ya ini kemungkinan kerusakan itu bisa terjadi dari penguat transistornya ini diantara salah satu ya bisa terjadi ya nanti di tes rusak apa tidak kalau misalkan tidak rusak berarti kerusakan itu adalah di trim pot ya pemirsa ya ini pada fungsinya ini untuk menyesuaikan tegangan output ya tegangan output 220 ya pemirsa ya jadi misalkan kurang ataupun lebih nah yang menentukan adalah di trim pot ini pemirsa yang sebelah sini ya pemirsa benar ya S8050 coba saya tes kalau dibalik ya tidak gerak ya pemirsa ya berarti menandakan bahwa transistor ini ini masih benar ya pemirsa ini mau saya pasang kembali terus sekarang yang PNP nya ya pemirsa PNP itu nomor serinya adalah S8550 ya ini S8550 ini ya saya coba ya ini basis di tengah yang main ini tidak bergerak ya pemirsa ini tidak bergerak kalau misalkan saya balik plusnya multi multi ini ya kabel plus multi ini saya pakai kaki tengah atau basis geraknya sampai sini ya benar ya pemirsa ya ini benar berarti kerusakannya ada di trim pot ya pemirsa ya sudah saya sampaikan di awal tadi bahwa sistem trim pot itu untuk menentukan titik 220 nya ya ini sudah sekarang ya mau saya coba ya saya ganti trim pot nya ini jadi ini juga kondisi untuk diuda elko resistor nya gitu kan ini juga kelihatannya masih bagus tapi nanti kalau misalkan tidak ketemu di trim pot nya ini diganti tetap sama saja berarti saya akan mencoba untuk melacak kerusakan di driver nya ini 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 adalah 102 kelihatan tidak pemirsa ya 102 ini mau saya ganti dengan ukuran yang sama ya 102 terus yang ini yang buat yang biru ini biru putih ini sebagai pengganti ya pemirsa ya ini sudah jadi nanti gini pemirsa ya ini kalau misalkan ini kan sebagai pengatur titik output 220 ya jadi misalkan nanti kurang ataupun lebih ini diputar ya pemirsa jadi ini sekarang ya biar begini saja langsung saya coba langsung saya coba nanti pelatuk ini langsung merubah apa tidak pemirsa ini mau saya colok jadinya seperti itu ya pemirsa ini kalau saya putar nah berarti ini kan tujuannya tripod ini adalah untuk mengatur gerakan output 220 ya kalau misalkan digeser lagi jadi nanti disini ketahuan berapa volt 200 ataupun 220 nanti akan ketahuan nah sekarang ini kalau misalkan saya matikan seperti itu pemirsa jadi artinya kalau misalkan ini dimatikan harusnya pelatuk ini langsung mentok ke suite ya pemirsa seperti itu kinerjanya adalah suite ini adalah untuk memutus arus ini saya rakit dulu ini saya baut dua dulu supaya bisa berdiri ya tampak mukanya stabilizer atau stafol ini seperti itu ini juga sudah kepasang sekarang ini saya solokin disini menunjukkan 220 ya pemirsa terus ini juga sudah naik ini kalau saya cabut kembali seperti itu normalnya itu begini pemirsa jadi saat dicabut dia turun kalau saya colokin lagi dia naik terus ini sebagai pengatur outputnya ya ini ya ya kan nah seperti itu jadi disini berapa ini bener ya 220 ya kan sudah benar ya terus untuk outputnya yang dicolokkan ataupun stop kontaknya ini ya segitu ya supaya ini kalau saya ubah trimpotnya ya gerak ya seperti itu jadi ini saya juga mengikutin disini ya 220 ini juga 200 harusnya sih 220 juga tapi kalau namanya multi manual normal seperti ini masih banyak toleransinya lebih akurat memang pakai multi digital ya pemirsa ya hanya itu ya pemirsa yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan video kali ini bisa membantu pemirsa semua sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih.